Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di online class 101 Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3, tema 6 Di pembelajaran 3 kali ini, kita akan belajar kosa kata energi alternatif Ini ada di halaman 122 sampai dengan 123 ya Oh iya, ini ada di subtema 3, energi alternatif Yuk dukung terus channel Karina dengan mensubscribe, klik loncengnya, like dan share juga Lalu supaya bisa saling berkenalan, boleh juga di kolom komentar cantumkan asal sekolah dan dari kota mana Kita lihat tujuan pembelajarannya dulu ya Yang pertama, setelah mengamati, adik-adik dapat menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan konsep energi alternatif dengan benar Lalu setelah mengamati juga, adik-adik dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan konsep energi alternatif dengan benar Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran bapak dan ibu guru serta pastinya orang tua di rumah Ayo kita mulai ya adik-adik, ini ada di halaman 122 ya Kalian sudah mengetahui beberapa contoh energi alternatif Kalian juga sudah mendapatkan informasi tentang contoh energi alternatif Coba temukan 8 kata yang berkaitan dengan energi alternatif Juga pemanfaatkan pemanfaatan energi tersebut Carilah kata secara menurun, mendatar, dan diagonal Yuk kita cari adik-adik Nah ini ada kata-kata huruf-huruf yang aja Kita diminta untuk mencari menurun, mendatar, dan diagonal Nah Karina sebetulnya sudah ada jawabannya di sini ya Tapi kita tetap harus mencari di sini, letaknya ada di mana Nah yang pertama, mendatarnya dulu ya Nih adik-adik sambil membaca caranya kita membaca runut dari sebelah sini Ya, contohnya MBPL listrik Nah ini ada ya, seperti itu adik-adik Nih Karina kasih tanda Yang pertama listrik Kemudian yang baris kedua tidak ada Baris ketiga tidak ada Kemudian baris, nah ini ada nih adik-adik Ya, angin Kemudian ada generator Kemudian ada air Nah, mendatarnya ada 4 Ya, kemudian menurunnya juga sama Kita menyisir hurufnya dari atas ke bawah Kalau ada yang bisa menjadi kata Itu kita bisa jadikan ini sebagai kata yang menurun Nah ini ada batu ya sebenarnya adik-adik Tapi ini tidak masuk ya Bahkan ini tidak termasuk kosa kata energi alternatif Nah ini ada PLTA Kemudian apa lagi ya Nah ini ada turbin Kemudian apa lagi adik-adik Ini ada minyak Nah sekarang diagonal Kalau diagonal itu berarti kita kesini adik-adik ya Nah ini Kak Rina menemukan ada Matahari Matahari Kelihatan kan adik-adik Nah, oke sudah ada 8 ya Nah kemudian pilih 5 kata dari hasil tersebut Jelaskan artinya sesuai dengan pemahamanmu Ya jadi kita Artinya sesuai pemahaman kita aja adik-adik Ini Kak Rina pilih 5 Yang pertama turbin Turbin itu artinya mesin penggerak Yang menggerakan sesuatu Kemudian angin Angin itu artinya gerakan di udara Kemudian yang ketiga generator Artinya sebuah mesin yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik Yang keempat adalah minyak Minyak artinya salah satu sumber energi Yang kelima Matahari Artinya sumber energi bagi banyak kehidupan Nah kita lihat ya disini Gerak air termasuk salah satu energi alternatif Semakin kuat gerak air semakin besar pula energi yang dihasilkan Gerak air digunakan untuk menggerakkan turbin atau kicir Gerakan turbin dimanfaatkan untuk banyak hal Di antaranya menghasilkan listrik Dan menggerakkan mesin penggiling gandum Pernahkah kamu melihat kicir angin? Pembelajaran kita sampai disini adik-adik Terima kasih sudah menonton sampai akhir Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga ke teman-teman lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Dadah